Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah gunung api di wilayah Indonesia mengalami peringkatan aktivitas dalam beberapa waktu terakhir di antaranya Gunung Ilelewotolok di Lembada Nusangga Kenilara Timur, Gunung Semeru dan juga Gunung Merapi. Langsung kita membahasnya bersama dengan Kepala Subbidang Mitigasi Pemantauan Gunung Api Wilayah Timur PVMBG, Devi Kamri Syahbana. Selamat siang Pak Devi. Selamat siang Pak Marvin. Pak Devi, saya mungkin pertama menuju ke Gunung Semeru terlebih dahulu. Dari informasi yang kami dapatkan di Banyuwangi nampak ada seperti abu vulkanik putih yang kemudian disaksikan oleh warga. Apakah ini memang betul berasal dari peningkatan aktivitas Gunung Semeru di sana? Ya, untuk aktivitas Gunung Semeru sendiri saat ini sebetulnya didominasi oleh aktivitas guguran, guguran lapa. Jadi dia bukan satu erupsi yang eksplosif ke arah dengan ketinggian kolom yang tinggi, tidak seperti itu. Jadi erupsinya banyak merupa pertumbuhan kubah lapa. Kemudian kubah lapa ini sebagian mengalami aliran dan juga sebagian mengalami guguran awan panas. Memang ketika terjadi guguran atau awan panas seperti ini, material abu dari hasil guguran ini bisa terbawa oleh angin. Dan kebetulan memang angin saat ini sedang mengarah ke arah timur ya. Dari laporan koordinasi kami dengan stakeholders penerbangan, bahwa walaupun seperti tadi disampaikan di Banyuwangi tadinya ada hujan abu ya. Tapi di bandara sendiri, di Banyuwangi, di PWX ini hasil pemeriksaan paper test di lapangan terakhir tidak menemukan adanya abu vulkanik. Oke, oke. Tapi untuk aktifitas, prediksi aktifitas untuk Gunung Semeru ke depannya, apakah menunjukkan memang akan ada peningkatan aktivitas dalam cukup signifikan dalam beberapa waktu ke depan, Pak Devi? Ya, aktivitas yang kita amati di Gunung Semeru saat ini sebetulnya sudah berlangsung panjang tahun 2020. Jadi kalau kita memantau dari satelit thermal, intensitas aktivitasnya memang tinggi. Namun sepanjang tahun ini mengalami apa namanya baju persumbuhan kubah lava maupun lava ini relatif konstan. Sehingga sebetulnya yang menjadi ancaman bahaya saat ini adalah kubah lava ini dan juga material lava yang berada di area puncak. Yang sesekali bisa mengalami guguran awan panah seperti yang terjadi pada 6 Desember lalu. Nah, kapan ini akan berakhir tentu ini akan sangat sulit bagi kita menentukan karena gunung haping ini sangat kompleks ya tergantung gunungnya mau. Ya, kalau magmanya masih naik, kita masih akan terus berada dalam kubah erupsi. Oke, kemudian untuk Gunung Ililewotolog ini seperti apa untuk aktivitasnya, Pak Devi? Dari pantauan Anda, sepertinya juga kita melihat beberapa waktu terakhir laporan erupsi juga terus masuk. Ya, betul. Ililewotolog ini memang sejak erupsi terakhirnya yang tanggal 29 yang besar tinggi sampai 4 km di atas puncak. Sampai sekarang memang belum ada lagi erupsi dengan ketinggian ya sama atau lebih tinggi. Erupsi-erupsi yang terjadi memang lebih intensif terjadi lebih banyak ya yang terjadi tapi dengan intensitas yang kecil. Namun yang masih kita terluas padai adalah bahwa di Gunung Cili kita masih merekam gempa-gempa yang mengindikasikan masih adanya pergerakan magma dari dalam. Sehingga potensi untuk terjadinya erupsi di Gunung Ililewotolog ini masih tinggi. Meskipun kita tidak bisa memastikan bahwa gunung ini akan erupsi besar atau kecil-kecil. Karena pada dasarnya material yang ada di dalam ini nanti kita tidak tahu apakah dia akan keluar sekaligus. Kalau sekaligus, singkat biasanya. Tapi kalau misalnya dia keluar sedikit-sedikit, ancaman bakai ini juga lokal tapi waktunya yang lebih lama. Oke. Di satu sisi saya melihat juga ada aktivitas yang cukup meningkat dan proses mitigasi yang sudah lakukan yakni di Gunung Merapi. Pak Devi, kalau menurut Anda ini kan Gunung Merapi sudah statusnya siaga sejak 5 November. Apakah Anda melihat bahwa prediksi ke depan akan bisa naik statusnya ke awas? Ya untuk sampai saat ini, berdasarkan data terkini ya, untuk sampai ke awas ini belum ada indikasinya. Jadi status dalam siaga ini masih tetap relevan dengan kondisi yang saat ini. Karena di Gunung Merapi ini, api ini masih aktivitasnya lebih banyak di dalam gunungnya sendiri. Walaupun sesekali terjadi guguran dan hentusan, namun ini Gunung Merapi masih dalam fase pertumbuhan ya, pertumbuhan tekanan. Dalam harga, gempa-gempa hybrid ini untuk pertumbuhan kubalak lebih dominan. Oke, oke itu menjadi catatan tersendiri Pak Devi terakhir. Ada tanggapan yang beredar, mungkin kesempatan kali ini kita sekaligus juga untuk mengonfirmasi kepada Anda. Menyatakan bahwa meletusnya Gunung Api yang pertama aktivitas peningkatannya dari Gunung Merapi, kemudian Gunung Ilelewotolog, kemudian Gunung Semeru, dikatakan dipicu karena adanya satu gunung dengan gunung lainnya, sehingga menyebabkan adanya peningkatan aktivitas yang akhirnya terus beruntun. Bisa kami konfirmasi mengenai keterkaitan ini? Ya, dapat saya konfirmasi bahwa setiap Gunung Api itu unik dan di keadaan independen, dan tidak berkaitan satu sama kita. Sehingga apa yang terjadi saat ini, sebetulnya adalah hal yang biasa. Di Indonesia itu dalam satu tahun, biasanya terjadi 10-12 gunung api mengalami erupsi, dan kadang-kadang dalam waktu yang pertama. Dan itu terjadi sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Mungkin sekarang masyarakat baru menyadari bahwa ini, dan sebetulnya terjadi bersamaan ini sudah biasa. Hanya saja dulu orang tidak ada media sosial dan lain-lain sebagainya. Sekarang mereka bisa lebih tahu bahwa Gunung Api, berinstruksi bersamaan itu adalah sebetulnya hal yang biasa, dan tidak ada satu kaitan antara satu Gunung Api dengan Gunung Api lain. Oke, yang pasti juga pemerintah tetap diminta dan diimbau untuk tetap mematuhi segala peraturan dan tentunya rekomendasi yang diberikan tentunya. Terima kasih baik sudah bergabung bersama kami, Kepala Subbidang Mitigasi Pemantuan Gunung Api Wilayah Timur, PVMBG, Devi Kamil Syabana, sudah bergabung bersama kami dalam program Metrusia. Terima kasih. Terima kasih.